Intro Opa, kata dari bahasa Korea ini sudah masuk kamus besar bahasa Indonesia. Di KPBI, kata Opa punya arti yang sama dengan yang sering kita dengar di drama Korea, yakni panggilan dari perempuan ke laki-laki lebih tua, seperti kakak kandung, teman, atau kekasih. Gak cuma Opa, ternyata ada 10 serapan bahasa Korea lainnya di KPBI, yakni panchan, pipimpak, pingsu, gochujang, hanpok, kimchi, mandu, manhwa, mokbang, dan mukbang. Kata-kata ini terdaftar sebagai entry baru sejak pemutahiran KPBI April 2021. Bahasa Indonesia memang cukup terbuka menyerap kata dari bahasa asing. Bahasa kita menyerap kata-kata dari bahasa negara yang pernah menjajah Nusantara, seperti Portugis dan Belanda. Bahasa Indonesia juga menyerap bahasa dari bangsa yang punya hubungan budaya, seperti Arab, India, dan Cina. Tapi apa sih kriteria agar sebuah kata bahasa asing bisa diserap ke dalam bahasa Indonesia? Sebenarnya yang pertama itu kekerapan kemunculan kata. Seberapa sering sebuah kata itu muncul. Itu yang paling pertama. Frekuensi kemunculannya sama seberapa luas penyebarannya. Kemudian yang kedua adalah keunikan. Kalau dia kerap tapi tidak unik, itu kemungkinan dia tidak akan dimasukkan. Itu loh kakak sebutan buat laki-laki dewasa oleh orang kerempuan di Korea. Kan tidak mungkin kita bilang itu. Kita akan pilih kata yang sederhana untuk mewakili itu. Juga yang menjadi persyaratan itu makna konotasinya bagus. Oke, karena sudah saya masuk KBBI. Mulai sekarang kalian bisa manggil aku, OPA. Sub indo by broth3rmax